Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedaulatan Rakyat Salam Perubahan Sahabat semua Hari kemarin, satu dua hari yang lalu itu kan ada Muktamar Muhammadiyah Pemilihan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik Sudah terpilih kembali pengurus pusatnya Dan yang terpilih ya Ketua yang sebelumnya Dan itu dilakukan secara kolektif kolegial ya Musyawarah Mufakat gitu ya Terpilih kembali untuk yang kedua kalinya Pak Haidar Nasir Oke, tapi juga selain kabar tentang selesainya Muktamar Muhammadiyah Ada juga sisa-sisa kisah Atau cerita yang tersisa dari Muktamar Muhammadiyah Yaitu persoalan Wadas dan Puan Apa hubungannya Wadas dan Puan? Tidak ada sebetulnya Tapi kalau mau dikaitkan Itu mementumnya kurang lebih sama Di saat penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah Jadi kita akan coba simak dulu kabarnya ya Dari Detik News Anwar Abbas Pemilihan Haidar Nasir Abdul Muhti tak sampai semenit Berarti ini musyawarah Mufakat tercepat barangkali ya Atau sekedar pengesahan Sebelumnya diskusinya sudah sangat matang Barangkali begitu Ini kabarnya kemarin Minggu jam 16 Haidar Nasir Dan Abdul Muhti kembali terpilih Menjadi ketua umum dan sekretaris umum Pimpinan pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 Dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah Ini memang agak menarik juga ya Banyak kejadian-kejadian Peristiwa-peristiwa kebangsaan ini Di Solo, Jawa Tengah Kita tahu Pak Jokowi dari Solo Anaknya sekarang wali kota Solo Kita akan cermati Bagaimana itu hubung kaitnya Salah seorang anggota formatur PP Muhammadiyah Anwar Abbas menceritakan Detik-detik keduanya dipilih Untuk duduk di pucuk pimpinan Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan Duet Haidar dan Abdul Muhti Terbilang sangat cepat Dia menyebut Dalam proses musyawarah Para kader yang memutuskan Memilih keduanya tak sampai satu menit Ini bisa masuk Guinness of the Record Atau paling tidak Versi Indonesianya Jaya Suprana Teman kan melihat bahwa duet Istilahnya kan kolektif-kolegial ya Cuma peran dari ketua umum Dan sekretaris umum kan sangat besar Dan mereka berdua ini menurut kami ya Baik Yang sudah ada Ada yang sudah terpilih lagi Atau yang baru terpilih Itu kami menganggapnya duet yang serasi Kata Anwar Abbas Usai sidang pleno ke-8 Di eduterium UMS Solo Seperti dilansir Detik Jateng Kalau menurut saya Sebenarnya jika ditanya Siapa yang akan jadi ketua umum Semua ngomong Pak Haidar Berapa detik itu? Siapa yang pantas jadi sekretaris umum? Pak Muti Berapa detik itu? Gak sampai satu menit Ungkapnya ditanya Berapa lama proses musyawarah Memilih ketua umum Dan sekretaris umum PP Muhammadiyah Mudah-mudahan Betul-betul Musyawarah mufakat ya Artinya kepentingan aspirasi Dari grace root Kader yang dibawa Itu terpenuhi oleh Kedua pimpinan ini Bukan settingan Maksud saya bukan settingan Dari penguasa Anwar Abbas juga menyebut Tak terjadi silang pendapat Saat pemilihan ketua umum Dan sekretaris umum PP Muhammadiyah Anwar menyebut 13 formatur Menyetujui Haidar Dan Abdul Muti Kembali memimpin Di PP Muhammadiyah Seperti diketahui Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo Telah memilih Kembali Haidar Nasir Sebagai ketua umum PP Muhammadiyah Kemudian Abdul Muti Juga kembali terpilih Menjadi sekretaris umum Sekum PP Muhammadiyah Luar biasa ya Jadi kompak ini nampaknya Mudah-mudahan Muhammadiyah tetap Menyuarakan juga Aspirasi Jamaah Muhammadiyah Yang ada di bawah Dan saya kira Selama ini cukup Cukup menggambarkan ya Dan saya kira juga Ini salah satunya Bisa dilihat Dari situasi yang terjadi Saat Puan Maharani Disoraki ribuan orang Ratusan ribu orang Di acara Muktamar Muhammadiyah Ini disorakinya Dalam konteks positif Atau negatif nih Tapi Kalau Lihat judulnya Ini nasib Nasib Wah ini kayaknya negatif Kita lihat Sabtu ini Hari sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani Harus mengakui Bahwa banyak masyarakat Yang tidak menyukai dirinya Hal ini tampak terlihat Ketika Puan menghadiri Acara pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah Dan Aisyah Di Stadion Manahan Solo Sabtu 19 November Puan yang hadir Sebagai tamu kehormatan Tampak disoraki Para peserta Muktamar Yang hadir Di Stadion Sorakan itu muncul Saat Ketua Umum PP Aisyah Siti Nur Janah Johantini Menyampaikan Pidatos sambutan Awalnya Ia menyebut Sejumlah nama tamu kehormatan Yang hadir Seperti Presiden Jokowi Ketua MPR Dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala Saat Johantini Menyebut Nama Puan Maharani Para hadirin Langsung Menyorokinya Oh benar Berarti jalan Konteksnya negatif Sorak Para hadirin Sorakan Para warga Muhammadiyah Kembali bergemuruh Ketika Ketua Umum PP Muhammadiyah Memberikan pidato Sambutan Dan menyebut Nama Puan Maharani Lagi itu Teriak Warga Muhammadiyah Yang hadir Di dalam Stadion Ratusan ribu Warga Muhammadiyah Tampak menghadiri Acara pembukaan Muktamar Acara ini Dibuka langsung Oleh Presiden Jokowi Dan rencananya Ditutup oleh Presiden Ma'ruf Amin Besok Hari Minggunya Barangkali ya Dan itu Sudah terjadi Nah Saya kira ini Sebuah gambaran Yang menarik Dari Bagaimana Sosok Puan Maharani Di mata Umat Muhammadiyah Warga Muhammadiyah Dan kita lihat Warga Muhammadiyah Tentu Nampak sekali Di sini Konteksnya Mereka lebih Asertif Lebih berani Mengungkapkan Pendapat Lebih berani Menyuarakan Isi hatinya Itu dengan Who Itu adalah Sebuah Indikasi penolakan Warga Muhammadiyah Terhadap Kepemimpinan Seorang Puan Maharani Oke Itu saya kira Kabar dari Muhammadiyah Yang tercecer Mudah-mudahan Kita menjadi Tahu Sisi kiri Sisi kanan Yang terjadi Di Muhammadiyah Tapi selain Puan Ada satu lagi Ini juga tidak Boleh kita lupakan Jawa Tengah Ada Persoalan Wadas Yang juga belum Selesai Ini Sabtu Ini dari mana Kader Hijau Muhammadiyah Kronologi Perampasan Sepanduk Wadas Melawan Kronologi Perampasan Sepanduk Wadas Melawan Oleh aparat Di Muktamar Muhammadiyah Sabtu 19 November 2022 Presiden Jokowi Memberikan sambutan Dalam acara Pemuktaan Muktamar Muhammadiyah Jokowi Menekankan Pentingnya Hablum Minal Alam Nah ini Kepotong dulu Nanti disambung Tapi kita coba Coba lihat dulu ya Videonya Oke kita lihat Kelanjutan Kronologisnya Tadi Kita sambungkan Jokowi Menekankan Pentingnya Hablum Minal Alam Atau Hubungan Baik Manusia Dengan Alam Ini disampaikan Oleh Pak Jokowi Sendiri Namun Hal itu Tidak sesuai Dengan Tindakan Jokowi Yang justru Banyak Merusak Alam Di Indonesia Melalui Proyek-proyek Pembangunan Selama Masa Pemerintahannya Salah satunya Jokowi justru Merampas Dan merusak Kelestarian Alam Wadas Konon katanya Sudah pada diganti Untung ya Tapi itu kan Persoalan Satu soal Barangkali Sudah terselesaikan Soal lain Alamnya tetap Dirusak Ini tetap Menjadi Persoalan baru Minimal Begitu Dalam perspektifnya Kader Hijau Muhammadiyah Melalui Jokowi Jokowi justru Akan Merampas Dan merusak Kelestarian Alam Wadas Melalui Proyek Penambangan Batu Andesit Untuk PSN Bendungan Bener Selepas Memberikan Sambutan Jokowi Segera Keluar Dari Stadion Manahan Tepat Saat Jokowi Melongok Deretan Warga Melalui Kaca Jendela Mobilnya Sepanduk Bertuliskan Wadas Melawan Dibentangkan Untuk Mengingatkan Jokowi Atas Sambutannya Tentang Hablum Minal Alam Yang Sangat Kontradiksi Dengan Perbuatannya Yang Akan Merusak Alam Wadas Di antara Deretan Warga Tersebut Banyak Yang Meneriaki Jokowi Wadas Melawan Jangan Tambang Bumi Wadas Kemudian Seorang Aparat Datang Dan Langsung Merampas Paksa Sepanduk Wadas Melawan Tersebut Banyak Warga Yang Berusaha Mengejar Aparat Tersebut Dan Menegur Bahwa Sepanduk Tersebut Bukan Miliknya Yang Bisa Seenaknya Dirampas Melihat Peristiwa Itu Warga Lain Yang Ada Di Sekitar Kejadian Turut Memprotes Aparat Tersebut Dengan Mengatakan Hei Pak Biarkan Saja Jangan Dirampas Begitu Selama Beberapa Menit Terjadi Adu Mulut Antara Aparat Dengan Orang Yang Ada Di Tempat Kejadian Kemudian Aparat Melakukan Intimidasi Dengan Mengatakan Jangan Macam Macam Setelah Sepanuk Wadas Melawan Dirampas Aparat Tak Selang Berapa Lama Kemudian Lewat Mobil Erick Tohir Dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Yang Terlibat Dalam Proyek Bendungan Benar Pelakunya Ada Berarti Yang Terlibat Langsung Yang Akan Merusak Alam Wadas Dari Peristiwa Tersebut Sangat Jelas Terlihat Tindakan Pembungkaman Terhadap Aspirasi Rakyat Dan Juga Intimidasi Terhadap Rakyat Yang Bersolidaritas Dan Rakyat Yang Memperjuangkan Kelesarian Dan Kehutuan Alam Wadas Hal Tersebut Tidak Akan Membuat Perlawanan Menciut Justru Akan Semakin Lantang Disuarakan Terima Kasih Sahabat Semua Kita Akan Terus Pantau Apa-apa Yang Terjadi Di Negeri Ini Kita Harus Menjadi Bagian Dari Orang Yang Berpartisipasi Terhadap Proses Proses Perbaikan Negeri Ini Karena Negeri Ini Milik Rakyat Negeri Ini Milik Kedaulatan Yang Ada Di Tangan Rakyat Dan Kita Harus Merubah Itu Sehingga Semua Kembali Pada Konsep Konsep Awal Kita Bernegara Salam Perubahan Salam Kedaulatan Rakyat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saat Ini Banyak Sekali Sahabat-sahabat Dari Saiful Jaman Channel Yang Menjadi Patron Dari Kegiatan Ini Yang Mendukung Yang Men-support Dengan Berbagai Cara Luar Biasa Via Whatsapp Via Grup Via Media Sosial Lain Bahkan Tidak Sedikit Yang Kemudian Mendonesikan Uangnya Untuk Perjuangan Kami Di Medan Dakwah Ini Ya Jelas Hal Ini Sangat Membantu Keberlangsungan Channel Ini Karena Kebutuhan Pun Kemudian Bertambah Tidak Bisa Lagi Ini Dikerjakan Oleh Satu Dua Orang Kita Harus Merekrut Lebih Banyak Orang Dan Itu Jelas Membutuhkan Dana Yang Tidak Kecil Oleh Karena Itu Buat Sahabat Sahabat Semua Yang Terus Mendukung Kami Doakan Juga Kami Untuk Mampu Istiqomah Untuk Mampu Terus Menyuarakan Dan Menggemakan Suara Hati Rakyat Dan Seperti Biasa Bagi Yang Ingin Mempersamai Kami Dengan Membantu Operasional Channel Ini Sahabat Bisa Mendonasikannya Ke Nomor Rekening Yang Ada Di Bawah Sini Dan Silahkan Untuk Mengkonfirmasikannya Ke Nomor Yang Ada Disini Dan Saib Ng40 Se T